Sama juga mengatakan masa depan Indonesia yang terlihat sangat optimis serta memiliki energi positif. Lebih lanjut, ia juga menyampaikan keterparikan yang untuk kerja sabarkan Indonesia mengingat Indonesia memiliki potensi di banyak bidang. Presiden Jokowi Dodo tiba di SpaceX dengan didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemarikiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan, Menteri Jokowi dan Ilan Mas Mesra, Kok Roy Suryo dan Anis yang kepanasan? Ditulis oleh Manuel dari Siwar.com Presiden Jokowi Dodo pada akhirnya menutup acara pertumbuhan antara negara-negara ASEAN dengan Amerika dengan kunjungannya ke pabrik Tesla yang dimiliki oleh Ilan Mas. Padahal sebelum-sebelumnya, dia dibanding-bandingkan dengan Anis Baswedan yang merupakan gubernur hasil politisasi isu suku agama ras dan antar golongan yang dianggap bisa berbicara dengan fasih pakai bahasa Inggris di London. Bahkan si mantan Menteri Panci yang bingung karena di Mandalika ada orang hujan yang berhasil menghentikan hujan, yaitu Roy Suryo melakukan nyenyer yang gak penting di Twitter sambil mengejek posisi Presiden Jokowi Dodo ketika dia berdiri kelihatan bengong di antara pemimpin dunia yang ada di Amerika. Dianggap Presiden Jokowi Dodo tidak fahsi bahasa Inggris dan pada akhirnya membuat dia sendiri mempermalukan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat atas bahasa Indonesia. Mentalitas peribumi yang mindar tersebut memang sudah dibangun sejak zaman penjajahan Belanda. Orang-orang Belanda pada saat penjajahan dan VOC ada di Indonesia atau membuat sebuah stigma bahwa memang orang Indonesia adalah orang kelas 2 yang mungkin dianggap lebih rendah. Mentalitas inilah yang dibawa oleh Aris Baswedan dan Roy Suryo dalam meranggapi Presiden Jokowi Dodo yang ada di Amerika dan kelihatan tidak bisa fahsi bahasa Inggris. Namun pada akhirnya mereka dipecundangi oleh sebuah fakta bahwa investor-investor asing justru akan membuat Indonesia semakin makmur dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Presiden Jokowi Dodo dan pengusaha-pengusaha besar itu. Salah satunya adalah bos Tesla, yaitu Elon Musk, yang pada akhirnya jatuh cinta dengan Indonesia untuk melakukan investasi di dalamnya. Kita tahu bahwa kebijakan ekspor nikel di Indonesia dibatasi. Jokowi Dodo mengatur agar nikel mentah atau bahan baku mentah tidak boleh diekspor atau dibatasi dengan aturan-aturan yang jelas dan tetap. Dan ini akan memaksa pengusaha asing untuk melakukan ekspansi ke Indonesia, sehingga penyerapan tenaga kerja bisa dilakukan dan proporsi asing dan pendapatan mereka bisa dinikmati oleh Indonesia juga. Inilah yang tidak dimiliki oleh Roy Suryo, Anis Baswedan, Prabowo Subianto dan para pecundang lainnya yang memiliki posisi di pemerintahan saat ini. Prabowo hanya bisa membuat orang lain melihat negara lain kaya, tapi tidak bisa membuat negara sendiri kaya karena dia bermasalah dengan mentalnya. Kenapa saya katakan dia bermasalah dengan mentalnya? Karena dia pembuat hok serat nasarumpayet yang dianiaya. Kemudian kenapa Anis Baswedan adalah pecundang? Karena dia menggunakan isu suku, agama, res, dan antar golongan untuk memenangkan pilkada yang seharusnya tidak boleh dilakukan sama sekali. Sebagai manusia yang kalau mau dikata dia sendiri orang mana sih? Bicara tentang pribumi atau enggak pribumi sebenarnya tidak lagi relevan untuk dibicarakan. Kalau mau jujur dikatakan, emang orang seperti apa sih yang dianggap pribumi oleh Anis Baswedan kembali kepada Presiden Joko Widodo? Dia adalah orang asli Indonesia yang membuat Indonesia semakin maju dan disegani oleh negara-negara lain, termasuk Amerika bahkan yang merupakan negara adidaya. Di hadapan pemimpin dunia, Presiden Joko Widodo paling berani berbicara mengenai penghentian perang antara Rusia dan Ukraina. Bahkan dia berani mengatakan di depan Amerika dan para pemimpinnya untuk menghentikan perang di Rusia dan Ukraina. Seolah-olah, Presiden Joko Widodo tahu bahwa Amerika adalah negara yang mengipas-ngipasi peperangan ini. Karena dengan adanya peperangan ini, persenjataan dari Amerika bisa keluar untuk dijual. Sudah puluhan tahun perang besar tidak terjadi. Kemungkinan besar senjata Amerika sudah usang dan diproduksi pada tahun-tahun lalu. Sehingga untuk mengosongkan gudang senjata yang Amerika harus mengirimkan itu ke negara-negara lain yang sedang berkonflik. Coba kita lihat saja, Amerika ini lagi susah. Tanpa adanya perang, mereka hanya bisa menyelundupkan senjata dengan jebelah kecil. Seperti keorganisasi Papua Merdeka yang didalangi oleh perempuan Australia. Kembali ke Presiden Joko Widodo lagi, kita tahu bahwa dia adalah orang yang berani membangun sebuah jembatan untuk membuat Indonesia semakin maju dan bermartabat di hadapan bangsa-bangsa lain. Kedatangannya ke kantor Tesla membuat dunia melihat bahwa Presiden Joko Widodo ini bukan orang sembarangan. Bos Tesla ini kalau bertemu orangnya pasti milih-milih bukan sembarangan bertemu semua Presiden. Dan sampai terlihat betapa santainya kedua orang ini ketika postingan Presiden Joko Widodo di Instagram feed. Betapa santai namun serius memikirkan masa depan kedua belah pihak. Jadi perusahaan Tesla dan juga bangsa Indonesia. Tidak bisa dibayangkan betapa banyaknya lapangan kerja yang akan dihasilkan dan diserap sehingga para rakyat Indonesia bisa mendapatkan hari depan yang lebih cerah dengan penggunaan bahan mentah yang bersahabat dengan alam. Emisi yang dikeluarkan oleh baterai jauh lebih aman dan jauh lebih kecil dibandingkan emisi yang dikeluarkan oleh minyak mentah dan pengolahannya. Dan pengolahannya seperti yang diusahakan oleh pemimpin terdahulu yang membiarkan mafia minyak ada dan dipelihara oleh negara pada saat itu. Semoga saja kemajuan bangsa ini bisa terlihat dan Roy Suryo, Anies Baswedan, Prabu Subianto bisa bungkam dan jadi air bagi bangsa sendiri. Begitulah panci-panci. Bagaimana menurut Anda? Fahri, waktu akan menjadi penguji setia masing-masing kita. Ditulis oleh Adia Napitupulu dari siwar.com Terima kasih untuk Fahri Hamzah yang telah memberi pesan pada generasinya. Saya tidak tahu pesan itu untuk semua yang segenerasi atau hanya untuk saya dan Budiman saja. Karena foto yang ada dalam tweetnya, 7 Mei 2022 pukul 20.44 menit waktu Indonesia Barat, hanya foto saya dan Budiman, bukan foto orang banyak. Saya melihat pesan itu seperti mempertanyakan komitmen perjuangan, komitmen kerakyatan pada saya dan Budiman setelah 24 tahun reformasi. Jika demikian, izinkan saya menjawab itu dengan sedikit berbagi cerita pada Fahri. Saya ingat ketika saya dan kawan-kawan tersisa yang masih di jalan tahun 1999, Fahri sudah menjadi staf ahli di MPR. Berikutnya, pada tahun 2004, Fahri dilantik jadi anggota DPR, sementara saya dan kawan-kawan masih dipukuli dan ditanggapi. 2008, kantor pengacara saya dipolis lain. Saya dikejar hingga jadi kelandangan berkeliling dari kota-kota, lalu jadi pengumpul troli di berbagai pusat belanja negara orang. 2010, saya dipukuli hingga babak belur oleh belasan polisi di pengadilan Jakarta Pusat. Fahri, kita beda pilihan, beda jalan dan yang saya pilih adalah jalan yang sulit, menyakitkan dan tidak penyenangkan. Walau demikian, Tosai tidak pernah usil mengkritik dan mempertanyakan pilihan politik masing-masing orang, termasuk mengkritik Fahri saat itu sedang menikmati kursinya sebagai anggota DPR RI. 13 Maret 2007, DPR RI memutuskan agar penyidikan kasus Trisakti dan Semangi tidak diteruskan.